Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini setelah sekian lama saya vakum Dan sekarang akhirnya bisa ngonten lagi Nah hari ini saya akan mereview bareng yang beberapa hari yang lalu Saya pesan dan sekarang sudah sampai Mari kita buka sama-sama Packingnya cukup rapi sih Cuman aman gak ya kira-kira Soalnya barang yang saya pesan ini termasuk sensitif Kalau dia terkena tinggihan barang lain Oke ini dia barangnya Kasih lihat gak ya Kasih dong Nah ini dia Ini adalah cat meris 100 ml 100 ml Untuk warna sendiri sebetulnya ada banyak varian warna Cuman saya beli sesuai kebutuhan saya Dan untuk warna yang saya pesan disini ada warna putih Warna lemon yellow Warna rose Dan warna set green atau hijau Oke untuk yang baru tahu baru lihat Disini saya mau review kemasannya dulu ya Jadi yang saya beli ini benar-benar keluaran dari meris Dan di bawahnya ada tulisan cina Dan di belakang juga ada keterangan yang saya sama sekali gak paham Walaupun dibaca berulang-ulang karena bahasanya juga bahasa cina Tertera disini meris acrylic color Jadi ini adalah cat acrylic Dan disitu ada kode warna 403 Untuk warna purple red Atau warna rose Dan disini ada keterangan nomor A1100 Dan keterangannya disini 100 ml Yang saya sendiri masih bingung Kenapa harga 100 ml Jauh lebih murah dibanding meris yang 75 ml Untuk yang titanium white Juga kemasannya sama Cuma beda di nomor warna Dan yang lain juga beda di nomor warna Oh iya saya lupa sesuatu Kebetulan ini adalah paket kedua yang datang Dan sebelumnya saya sudah pernah pesan meris juga Cuma belum pernah saya buka Dan masih segel mungkin Jadi disini ada total 5 warna Warna yang tadi kita bahas Dan tambahan warna biru Untuk kemasan sendiri Kurang lebih sama seperti kemasan topless Cukup kita putar tutupnya Dan ketemu segel Nampaknya segelnya tidak terlalu rapat Karena disini masih ketemu celah Entah karena barangnya termasuk barang lama Atau memang segelnya yang tidak rapat Nah disini ada yang sudah terbuka Atau mungkin segelnya nempel di tutupnya Saya enggak tahu Mungkin karena nempel kali ya Yang warna hijau ini masih segel Jadi kemungkinan yang warna kuning tadi Jadi segelnya lepas atau nempel di tutup atasnya Saya enggak tahu Tapi yang jelas Dari yang sudah terbuka tadi Nampaknya jetnya agak sedikit encer Mungkin itu sebabnya Kenapa yang 100 ml ini lebih murah Dibandingkan yang meris 75 ml Kebanyakan Tampak dari dekat Ini dia segelnya Jadi dia bukan plastik Tapi lebih ke Semacam stereofoam Atau sejenisnya Ya Ini dia isinya Kita lihat Agak Lebih encer Dibandingkan Cet akrilik Ukuran 75 ml Kebanyakan Dan warna putih pun Kurang lebih mungkin sama Karena ini masih satu merk Yup Sama Masih sama Nah untuk warna Purple ini Segelnya lepas Jadi Segel yang tadi itu Tidak menjamin Apa ya Dia Cuma sebatas Supaya cat itu Tidak terlalu ambiar Ke tutupnya Jadi Walaupun dia terbuka Tapi masih tetap aman Nah Ini dia penampakannya Tidak terlalu ambil Oke Semua warna sudah Saya buka Dan sekarang Saya coba Gores-gores Di atas kertas Karena media Yang saya pakai Ini kertas Jadi Kuasnya pun Harus kuas yang halus Disini saya pakai Kuas nylon Kuas nylon Untuk color grading Masih Normal Layaknya kita Melukis pakai Cat akrilik Pada umumnya Masih halus Masih Standar Layak Walaupun Catnya agak encer Tapi Disini saya mau coba Tes Berapa lama Cat ini Kering Dari basah ke kering Perlu waktu Berapa detik Atau berapa menit Terima kasih telah menit oke empat warna sudah saya coba tinggal warna putih cocoknya saya tulis dimana ya ini belum terlalu kering jadi seandainya saya buat tulisan pun ada kemungkinan bisa tercampur dengan cat yang sudah digoreskan barusan ternyata lebih cepat lembab dari yang saya kira disini masih bisa membuat apa semacam timpaan jadi warna yang saya tulis enggak tercampur dengan warna-warna yang ada di bawah karena walaupun dia belum kering banget tapi sudah bisa untuk lapisan kedua saya coba buat huruf I nah bagus normalnya cat akrilik itu biasanya waterproof dia punya proteksi tersendiri terhadap air nah sekarang saya mau coba apakah akrilik yang ini beneran bisa tahan air tapi saya enggak coba dalam keadaan kering melainkan masih setengah basah setengah kering disamping sudah saya siapkan satu bak isinya air nah mau saya celupkan ke sini kita tes ya walaupun sayang banget ya banyak warna tapi ujung-ujungnya dicelupin juga ke air tapi enggak setelah sekedar ngetes kekuatan cat aja setelah beberapa detik dicelupin di air ada sedikit warna putih yang memang dia lapisan terakhir ya jadi basahnya pun masih yang paling basah diantara warna-warna yang sudah dikores tadi jadi agak sedikit terontok tapi ukuran normal ini sudah lebih dari cukup karena ya seperti yang saya bilang tadi catnya masih dalam kondisi setengah kering nah sekarang saya mau coba di media kanvas ini adalah kanvas ukuran 30x40 cm ya 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 waktunya kita pindah keluar setelah kering inilah hasil goresan di atas media kanvas yang tadi kita saksikan sama-sama walaupun gambarnya sama sekali enggak pakai konsep tapi untuk warna saya puas karena untuk sekelas meris walaupun dia encer tapi kualitas warna oke nah sekian review chat akrilik meris 100 ml versi saya kalau ada saran silahkan sampaikan lewat komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati